Alhamdulillah Tenang So apabila kita mendapat masalah pribadi Masalah kerja ataupun Apa-apa masalah pun apabila kita membaca Ayat Al-Quran ini hati kita akan tenang Biar macam mana pun kita membaca Satu huruf ayat pun Kita akan mendapat pahala Itu yang kebaikannya apabila kita membaca Ayat Al-Quran lah So perkara yang kedua Perkara yang kedua ini apabila kita Ada masafri Ataupun apabila kita Memandu kereta ataupun kita memasak Ataupun masa-masa yang terluang Kita mendengar ayat Al-Quran ini Kita pun akan mendapat pahala Secara otomatik kita akan mendapat pahala Dalam keadaan kita memandu kereta pun Kita pasang surat-surat ayat Al-Quran Perjalanan kita pun tenang Apabila kita mendengar ayat Al-Quran ini So kebanyakan Kebaikan-kebaikan Ayat Al-Quran ini banyak lah Yang saya Cuma beritahu Tentang keindahan membaca Al-Quran So perkara yang ketiga Perkara yang ketiga ini Artinya Sebaik-baik kamu Belajar membaca Al-Quran Dan mengajar Kepada orang lain Contohnya Apabila kita Ajar ibu bapak kita Ajar adik-adik kita Ajar sahabat-sahabat kita Dan Ajar yang ingin Membaca Al-Quran Kita pun akan mendapat Pahala dan syafaatnya So Membaca ayat Al-Quran ini Adalah sewajib-wajibnya lah Kita kena mengamalnya Setiap hari Syaf Al-Quran ini Adalah peneman hidup kita Semasa kita diaksiran nanti Dan semasa kita di alam kubur So Al-Quran ini Apabila kita mengamalnya Al-Quran ini akan bercahaya Semasa kita di alam kubur So Kita semasa mengamalkannya Setiap hari Membaca Al-Quran ini Insya Allah Kita selalu sama Melakukannya Membaca Al-Quran Yang itu Yang saya Cuma mentangkan Tentang keindahan Membaca Al-Quran Dan Mendengar Al-Quran Insya Allah Kita selalu sama Mengamalkannya setiap hari Insya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh